Hasil pertandingan antara Vietnam vs Thailand di ajang Piala AFFU 19 2022 kini menjadi sorotan publik. Bahkan, publik dan media Vietnam mengakui jika laga Vietnam vs Thailand ini merusak fair play demi lolos ke semisinal Piala AFFU 19 2022. Diketahui, dengan hasil imbang 1-1 antara Vietnam vs Thailand ini membuat timnas U-19 Indonesia gagal lolos ke semisinal Piala AFFU 19 2022. Padahal, timnas U-19 Indonesia memiliki selisih gol yang lebih baik daripada kedua tim tersebut. Hasil imbang 1-1 Vietnam vs Thailand di laga Pamungkas Grup A Piala AFFU 19 rupanya tak hanya jadi sorotan publik nasional. Hasil imbang yang membuat timnas U-19 Indonesia gagal lolos ke semisinal Piala AFFU 19 2022 itu juga mendapat sorotan dari publik dan media Vietnam. Dari beragam komentar dan sebuah ulasan, tersirat pengakuan kalau cara-cara yang diperagakan Vietnam dan Thailand merusak semangat fair play demi kelolosan ke semisinal. Timnas U-19 Vietnam berhasil melaju ke semisinal Piala AFFU 19 2022 setelah mereka mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan Thailand. Hasil tersebut membuat timnas U-19 Indonesia harus tersingkir dari ajang Piala AFFU 19 2022. Meskipun Garuda Nusantara mengumpulkan poin yang sama dengan Vietnam dan Thailand, 11 poin. Berdasarkan regulasi Piala AFFU, urutan klasemen jika tim memiliki poin yang sama, maka selanjutnya akan dilihat berdasarkan head-to-head tim tersebut. Timnas U-19 Indonesia kalah head-to-head dari kedua tim. Pasalnya Garuda Nusantara hanya bermain imbang 0-0 saat menghadapi Thailand dan Vietnam. Sama seperti masyarakat Indonesia. Ternyata ada media Vietnam yang menyatakan bahwa timnas mereka bisa saja menang. Tetapi mereka tidak melakukannya untuk mengamankan peluang lolos ke semisinal Piala AFFU 19 2022. Begitu juga dengan Thailand. Mereka tidak mau mengejar para pemain Vietnam karena juga sudah memastikan lolos. Di 15 menit terakhir, Vietnam hanya melakukan operan bola Bali di kandang sendiri. Dan lawan tak mau repot-repot mengejar bola. Vietnam bisa saja menyingkirkan Thailand daripada Indonesia. Jika mereka memanfaatkan peluang yang lebih baik di pertandingan terakhir penyisihan grup. Tetik 2. Bahkan menurut media Vietnam itu, kedua tim tidak begitu banyak menciptakan peluang. Malah jumlah pelanggaran kedua tim begitu banyak. Tetapi wasit tidak memberikan peringatan keras pada para pemain. Jumlah peluang berbahaya yang diciptakan kedua tim tak lebih dari jumlah baku hantam di lapangan. Setidaknya dua kali pemain Vietnam dan Thailand saling menyerang, lalu saling mendorong ke bawah. Namun wasit Laos Saipasar Pong Sanit bersikap lembut terhadap pemain dari kedua tim. Kekuatan Vietnam untuk mengimbangi Thailand terbukti di Stadion Madya, Senayan, Jakarta. Pada menit ke-72, Vietnam sempat tertinggal 0-1 dari Thailand. Tetapi hanya butuh 4 menit, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan. Skor berubah menjadi 1-1. Setelah skor menjadi umbang 1-1, kedua tim tampak tidak ingin mencetak gol tambahan. Keduanya hanya bermain aman di daerahnya sendiri. Terkait hal tersebut, Kapten Timnas U19 Indonesia Muhammad Ferrari tidak mau menanggapi lebih lanjut. Dia hanya melihat Timnas U19 Indonesia sudah bermain dengan baik, tetapi kurang beruntung. Dari saya sendiri, kami semua bermain baik tetapi kembali lagi dengan hasil yang kurang beruntung. Ujar Muhammad Ferrari setelah pertandingan lawan Myanmar, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Sementara itu, salah satu netizen Vietnam mengatakan setelah skor 1-1, Vietnam dan Thailand bermain lebih berhati-hati. Karena skornya 1-1, para pemain di kedua belah pihak sangat hati-hati. Ujar salah satu netizen. Sekali lagi, saya ingin berbagi kesedihan saya dengan pelatih Cinta Eeyong. Ada juga netizen yang memberikan komentar jika aturan tersebut seharusnya segera diubah karena merugikan tim. Sebenarnya, saya sudah lama melihat bahwa aturan ini tidak menguntungkan bagi tim yang harus bermain. Indus Timnas U19 Indonesia, yang menonton lebih dari 10 menit di akhir pertandingan ini akan menangis darah. Satu tim akan mengoper bola di daerah pertahanannya. Sementara tim lain akan menonton tetapi kadang-kadang kram, inggul netizen lainnya. Menurutnya, Vietnam dan Thailand selama beberapa kali turnamen tidak pernah melakukan kerja sama seperti itu. tidak lebih banyak dari itu. Terima kasih.